Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga di pagi hari ini kita mendapatkan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf ini jadi ini ya WK, saya sekaligus saja lah, jadi sebaliknya menghandle acara pagi hari ini. Jadi Bapak-Ibu untuk kegiatan RJI Kalimantan Tengah, Alhamdulillah kita bisa laksanakan pagi hari ini ya. Oh ya ini Alhamdulillah masuk nih suhu jurnal kita, Pak Gusro, sudah ada di tengah kita bersama. Ya saya lanjutkan lagi bahwa kegiatan RJI Kalimantan Tengah ini adalah yang pertama ya untuk kita laksanakan dan insya Allah di bulan-bulan berikut ini kita akan melakukan kegiatan ini dengan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan dari para pengolah jurnal yang ada di Kalimantan Tengah. Bapak-Ibu sekalian, untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin langsung saja kami berikan kesempatan ya, kesempatan waktu dan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya dari dua pemateri kita, nanti mungkin bisa cerita sedikit ya Pak Gusro, nanti juga Bu Eka perjalanan dalam mengolah jurnal di masing-masing, apa namanya ya, di masing-masing ininya gitu. Baik, Bapak-Ibu sekalian saya tidak panjang lebar, mungkin saya serahkan langsung saja kepada yang pertama ya Pak Gusro ya, disilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas undangan silaturahimnya RJI Kalimantan Tengah, terutama Ibu Ketua Pengurus, apa istilahnya sekarang? Pengurus, bukan korda ya, pengurus daerah ya, RJI Kalimantan Tengah, Ibu Dr. Desi Rawati, terima kasih. Sesi kali ini saya diminumai manajemen publikasi sebenarnya dengan basis OJS3. Ya benar Bu Ketua, proses penerbitan ini sebenarnya dalam pengelolaan jurnal, ini sebenarnya menurut saya semuanya sama saja. Tidak ada yang beda mau pakai belum cetak, belum online masih cetak, mau pakai OJS versi 2, mau pakai OJS versi 3, itu seharusnya sama. Bahwa artikel itu lalu lintasnya dari mulai diterima, dari penulis, kemudian nanti di alirkan ke pengelola-pengelola bagian-bagian ke peran-peran yang lainnya sampai artikel itu terbit atau sampai artikel itu ditelak. Itu menurut saya semuanya sama saja, hampir mirip. Secara logika, hanya saja mungkin secara apa ya, secara teknis karena ini menggunakan aplikasi, nah, maka ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui ini, kalau saya mau kirim ke reviewer ini caranya gimana, paling kan gitu pertanyaannya. Ini kalau mau nolak, ini kalau mau, kalau mau, kalau mau dan sebagainya, nah itu nanti ada banyak pertanyaan tentang itu. OJS ada versi yang sekarang masih digunakan secara mayoritas itu adalah versi 2 dan versi 3. Ternyata versi 2 dan versi 3 ini walaupun secara logika aliran artikelnya itu sama, tapi secara tampilan, secara teknis, ngeklik yang mana itu ada perbedaan yang cukup besar perbedaannya, maka dari itu perlu diketahui kembali bagaimana proses penerbitan pada OJS 3 ini. Dan ada catatan, ternyata OJS 3 itu sekarang udah ada versi terbaru dan itu agak sedikit besar di penyelesaian akhirnya. Tadi pagi sempat saya update materi ini, jadi Bapak-Ibu nanti bisa disesuaikan. Materinya sudah saya unggah di www.gusro.id sebenarnya. Pakai www, depannya www.gusro.id, nanti di sana Bapak-Ibu bisa cari yang judulnya proses penerbitan artikel pada OJS 3. Tidak, sambil saya kirim ke chat, ini saya pakai versi web ini, karena versi aplikasinya ternyata enggak tahu, kayaknya ada sedikit kendala dengan IP UN Bandungnya. Saya sudah kirim ke chat. Oke, saya mulai dari slide pertama, mana ini? Nah ini. Oh ya, bagi yang belum tahu, sepertinya saya kurang terlalu terkenal juga, masih banyak yang belum tahu barangkali. Kenalkan, saya Busro. Lebih panjang gelarnya memang dari namanya, karena orang itu hanya kasih nama, hanya lima huruf itu. Saya saat ini mengelola jurnal lawatan, dan ada beberapa jurnal lain di Pakultas Susuludin yang saya editori. Saat ini saya aktif di Relawan Jurnal Indonesia juga, bersama Ibu Desi. Saat ini mendabat di pengawas, di bagian pengawas, dan aktif juga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian aktif juga di LPN PWNI Jawa Barat. Silahkan bagi yang mau mencatat email dan nomor WA-nya, barangkali nanti ada diskusi yang belum terpuaskan pada forum kali ini, bisa dilanjut di forum-forum berikutnya, atau bisa lanjut di JAPRI saja. Dan website ini, eh apa, dan materi kali ini saya sudah unggah di website www.busro.id bisa dicari di sana mengenai manajemen penderbitan pada OJS 3. Oke, saya akan kembali ke pernyataan saya yang pertama tadi, bahwa penderbitan artikel pada sebuah jurnal, baik jurnal menggunakan OJS, jurnalnya masih cetak, dan lain-lainnya itu seharusnya sama secara logika. Nah, Bapak-Ibu harus selalu ingat logika ini, yaitu alur dari aliran artikel itu sendiri. Yang pertama adalah artikel diterima dari penulis ke pengelola jurnal atau dalam proses submission. Loss submission nanti dilanjutkan ke penugasan ke editor-editor, jadi artikel pertama bisa jadi oleh sekretariat, bisa jadi oleh ketua redaksi. Nah, dari sekretariat atau ketua redaksi itu nanti ditugaskan ke tim-tim editor. Artikel masuk satu, ditugaskan ke editor A, artikel masuk lagi yang kedua, ditugaskan ke editor B, dan seterusnya. Itu editor assignment ini proses yang rutin dijalani kita sebagai pengelola jurnal. Dari editor-editor, pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, kalau memang sudah layak untuk dilanjutkan prosesnya, maka dilanjutkan ke proses review. Penelahan oleh mitra-editor. Dari proses review ini sebenarnya harusnya kembali lagi ke editor. Nah, editor enggak memutuskan apakah artikel ini diterima, ditolak, dan sebagainya, disesuaikan dengan saran oleh reviewer tadi, saran dari reviewer tadi. Kalau memang keputusan artikelnya diterima, maka lanjut ke proses editing. Mungkin bisa ada proses pemeriksaan bahasa, layout, translate, dan lain-lain. Ini bisa di... Kemudian terakhir, yaitu kalau memang semuanya sudah selesai, di editing tadi itu ada copy editing, ada layouting, ada proofreading di situ. Kalau semuanya selesai, maka proses production. Atau penerbitan sebenarnya diterbitkan. Nah, ketika seluruh proses ini dilakukan secara... Bisa menggunakan OJS. Ini semuanya bisa proses ini. Maka itu yang disebut elektronik jurnal. Jurnal kita itu masih kategori jurnal elektronik sebenarnya. Yaitu jurnal elektronik. Jurnal yang seluruh prosesnya, itu tercatat secara elektronik. Baik menggunakan OJS ataupun tidak menggunakan OJS. Tapi secara elektronik. Dan itu disebut elektronik jurnal. Arjuna, di Arjuna yang akan diakreditasi itu adalah jurnal elektronik. So, Bapak-Ibu masih mengelola jurnal, walaupun sudah menggunakan OJS misalnya, tapi dalam prosesnya itu tidak tercatat, misalnya dari submission. Submission OJS. Tapi tiba-tiba langsung production, proses sebelumnya itu yang di tengah tiga proses sebelumnya itu tidak tercatat. Ya, maka masih menurut saya ini jurnal online saja, belum sampai jurnal elektronik. Karena ya jurnal yang bisa diakses secara online. Hanya sebatas itu. Maka agar jurnal Bapak-Ibu diakreditasi nanti itu dengan poin yang maksimal, saran saya, bukan hanya saran sih, harusnya idealnya itu adalah memelakukan semua proses tadi itu dan tercatat. Oke, sebelum, nanti saya akan simulasikan. Tapi sebelum simulasi, ada sedikit mohon perhatian ini, ada catatan sedikit. Bahwa struktur tim editorial di jurnal, itu berbeda dengan perang atau role yang ada pada OJS. Struktur tim editorial di kita kan umumnya namanya editor ijif, atau ketua redaksi, atau pemimpin redaksi, dan sebagainya. Editorial tim atau tim editor, atau macam-macam istilah dalam, ini kan yang sebenarnya kita lakukan, kita mengistirahkan peran itu. Namun ternyata di OJS peran-peran tadi itu bahasanya lain lagi. Kalau di OJS 3 ya, ada jurnal editor, ada jurnal manager, ada jurnal section, editor section, proofread, dan sebagainya. Maka karena ada perbedaan istilah dikit sih perbedaannya, maka perlu penyesuaan di peran tadi. Ketika di peran-peran editor ijif, nah kita kasih apa di OJS ini? Pertanyaannya itu. Nanti saya jelaskan di sebelumnya. Tim editor tetap tugas sesuai dengan tugas di jurnalnya itu sendiri. Di editor ijif, tugasnya sesuai dengan editor ijif, walaupun di OJS macam-macam. Editor ijif sebagai di jurnal, jurnal manager, sekaligus juga jurnal editor. Kan bisa jadi seperti itu. Maka pekerjaan sebenarnya itu kembalikan kepada tugas real di pembagian di lapangannya. Bukan terlalu terpaku kepada OJS-nya. Peran pengguna atau role di nanti yang akan kita lakukan di simulasi tadi, saya akan menyebutnya sebagai peran di OJS. misalnya ketika saya menyebut ini sebagai jurnal editor, berarti bisa jadi itu aslinya editor ijif. Ada di slide setelah ini nanti pembagiannya. Walaupun bisa saja secara struktur, peran di OJS itu berbeda. di OJS jurnal editor atau jurnal section editor, tapi meskalis juga dengan role manager. Oke, gak usah diinget-inget dulu bagian ini. Nanti langsung saja prakteknya. Nah, itu yang perlu diinget-inget nantinya. Nah, ini yang tadi perlu disesuaikan tadi. Yang kolom sebelah kiri ini peran dalam jurnal, ini peran real sebenarnya. Agak bertumpuk itu, mohon maaf. Kemudian yang kolom sebelah kanan, ini peran yang tertera di OJS. Maka perlu disesuaikan ketika aslinya sebagai editor in chief, maka di OJS kasih peran sebagai editor. Atau di OJS 3 istilahnya jurnal editor. Kalau realnya sebagai team editor, bawahannya editor in chief ya, team editor, maka minimal di OJS kasih peran sebagai section editor. Ya bisa juga sih sebagai editor juga sebenarnya, tapi nanti ada sesuatu yang berbeda. Ketika semua team editor dikasih peran sebagai jurnal editor, sama perannya sebagai editor in chief. Itu nanti ada sesuatu yang berbeda. Karena ketika perannya sebagai editor itu, si pemilik peran ini dia bisa melihat seluruh proses. Dari proses artikel dikirim, sampai proses terbit atau ditolak itu, kalau perannya sebagai jurnal editor ini bisa melihat seluruh proses. Berbeda ketika perannya section editor, dia hanya bisa melihat proses artikel yang hanya ditugaskan kepada dirinya oleh editor. Nah, artinya dari hak akses tadi, editor itu lebih tinggi dibandingkan dengan section editor. Maka karena ada level seperti tadi, maka langsung sesuaikan saja. Editor in chief itu kasihlah jurnal editor. Team editor kasih peran sebagai section editor. Yang lainnya sih sama. Reviewer ada reviewer sendiri, author ada author sendiri. Nah, di OJS 3 nanti seperti ini. Ini kan peran-peran di OJS 3, karena ada banyak sebenarnya di OJS 3 ini bahkan. Tapi yang minimal kita bisa gunakan peran-perannya itu adalah pertama jurnal manager. Jurnal manager ini sebenarnya bukan peran di jurnal secara pengelolaan penerbitan, tapi jurnal manager ini adalah lebih keperan secara teknis. Siapa itu yang menjadi jurnal manager bisa jadi salah satu dari tim pengelola jurnal. Bisa ketua redaksi sekaligus jurnal manager, bisa tim editor sekaligus jurnal manager, atau bahkan di luar pengelola jurnal. Misalnya orang IT atau mahasiswa dan lain-lain. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ada yang disebut perannya jurnal editor di OJS 3 ini. Jurnal editor, saran saya minimal ditempatin oleh editor in chief. Minimal oleh editor in chief. Kok disebut ada kata minimalnya? Karena enggak harus editor in chief juga kan? Bisa jadi ditambahkan oleh orang lain yang dianggap secara akses itu setara dengan editor in chief, secara akses ya. Jadi dia bisa juga melihat seluruh proses. Salah satu dari section editor bisa, atau ada yang menyebutnya ada yang managing editor, ada yang executive editor, dan lain-lain. Main handling editor, itu istilah-istilah yang bisa jadi Bapak-Ibu adopsi, atau bisa jadi tidak dipakai sama sekali. Tapi minimal sekali lagi jurnal editor adalah ditempati oleh editor in chief. Atau peran lain yang dianggap secara. Selanjutnya adalah yang biasa dipakai adalah section editor. Siapa yang menempati peran sebagai section editor? Ya, tim editor. Ada ketuanya, selanjutnya kan ada anggotanya, ada timnya. Nah, timnya itu masing-masing tempatkanlah sebagai section editor. Kemudian selanjutnya yang biasa dipakai adalah author dan reviewer. Ini yang minimal dipakai dalam simulasi tadi, walaupun bisa jadi proofreader masuk, layout editor bisa masuk, copy editor bisa masuk, dan lain-lain. Tapi minimal kalau kita enggak terlalu banyak jenis-jenis editor, empat hal ini, empat itu yang saya merahin itu harus ada. Journal editor, section editor, author, dan reviewer. Maka di OJS kita harus sudah mulai membenahi pemberian peran tadi. Oke, saya praktekkan saja ya pemberian perannya. Misalnya OJS 3. Sebentar, saya, soalnya kapus saya menggunakan jurnal dengan OJS 2, saya mau menunjukkan jurnal dengan OJS 3, saya pinjam jurnal lain saja. Oke, dapat. Ini saya mohon izin ke pengelola jurnal STP Bandung, karena kekali juga membantu pengelolaannya, maka saya mohon izin untuk dijadikan contoh. Harga selanjutnya setelah kita tahu bahwa peran editor in chief itu harus dikasih peran di OJS-nya sebagai jurnal editor, maka kita rapihin atau kalau memang belum masuk ke sini ya kita masukin. Kalau memang sudah terlanjur masuk, ya kita rapihin, kita rapihkan. Caranya adalah di bagian user ini. Di bagian user kita bisa cek apakah peran-peran tadi sudah sesuai dengan realnya di jurnal kita. Caranya ini di bagian user ketika kemudian kita klik search di sini, kita cek satu-satu. Misalnya kita cek yang pertama adalah jurnal editor. Ini isinya harusnya berisi minimal editor in chief atau orang yang diantara dengan editor in chief kekuar redaksi. Nah, di sini dianggap, di sini editor in chiefnya itu Pak Brantas. Yang lainnya ini nggak wajib ada di sini. Minimalnya ada Pak Brantas saja. Yang lainnya ini harusnya di section editor. Coba yang lebih pas mungkin, Mbak Rista. Jadi kurang pas, barangkali malah bikin bingung Bapak Ibu. Di sini. Jurnal editor. Nah, di sini minimal harusnya hanya berisi ketua redaksi saja. Di bagian jurnal editor. Kemudian tinggal kita cari di sini bagian section editornya. Section editor berarti di sini harusnya berisi team editor yang lainnya. Nah, ini Pak Rista ini belum ada. Maka kalau belum ada tinggal add user, buat user akun-akun yang tadi itu. Kembali berarti ke itu yang agak lengkap. Ini rule-nya di section editor, maka di sini berisi team editor. Kalau ada orang yang ternyata belum masuk, maka add user saja di sini. Kalau ada orang yang kesasar, misalnya Pak Regi ini, Pak Regi ini harusnya di editor di sana tempatnya, bukan di sini. Maka tinggal edit saja di sini, edit. Nah, kemudian di bagian ini checklist-checklistnya. Pak Regi itu harusnya ada di jurnal editor. Oh iya, sudah ada di jurnal editor. Kalau tinggal pengen enggak ada di section editor, pengen di uncheck, kan tinggal di uncheck di sini. Dan seterusnya. Nah, ini enaknya JS3. Edit-nya bisa lebih simple. Dan seterusnya. Oke, kembali ke slide dulu. Oke, caranya gitu ya. Jadi tinggal di user, kemudian di sini di search, di filter, di guna editor. Maka minimal ada ketua redaksinya. Kemudian di sini direction editor, maka minimal adalah tim editornya. Kemudian di filter, muncul akun-akun sebagai reviewer. Kemudian penulis dan seurusnya. Jadi kayak gitu sih. Ini perhatian. Seringkali kita dulu asal bikin user saja. Jadi belum masuk ke peran-peran yang seharusnya. Oke. Kita bisa lanjut ke. Untuk melakukan simulasi proses tadi. Maka dimulai dari mendaftarkan akun sebagai penulis. Mau enggak mau. Karena prosesnya akan bisa jalan tanpa ada tulisan yang masuk. Dan saya punya akses. Di OGS-nya RGI. Ini untuk latihan. Oke, saya pakai ini saja. Oke, bisa. Mau enggak mau pertama berarti kita harus mendaftar sebagai penulis. Nah, seharusnya penulis daftar sendiri kan, register. Tinggal di webnya ada register isi-isi form tadi. Maka selesai. Tapi, saya mau cepat saja. Karena Bapak-Ibu juga sebagai pengelola jurnal. Di OGS itu, baik OGS 2 maupun OGS 3. Ada fungsi yang disebut sebagai login. Sebagai login as. Jadi saya sebagai jurnal editor. Atau saya sebagai jurnal manager. Ini bisa login sebagai siapa saja ke akun-akun yang tertera di sini. Saya hanya mau kasih peringatan saja bahwa saya lakukan proses ini hanya sekedar untuk bisa melakukannya secara normal. Saya masih connect ya. Kadang-kadang kalau enggak ada suara gini takut tiba-tiba mati sendiri. Saya ngomong sendiri. Oke, caranya ini misalnya saya tinggal pilih perang sebagai autor. Kemudian tinggal saya pilih yang ada di sini untuk saya pinjam akunnya. Oke, saya mau login sebagai Hamzah. Jadi di akun penulis jurnal untuk simulasi ini ada ini. Saya mau sebagai Hamzah saja. Oke, login sebagai Hamzah. Nah, sekarang saya sudah login sebagai penulis atas nama Hamzah. Ini bisa dilihat di sini Hamzah Wusro. Ini namanya Hamzah Wusro. Ini anak fungsi saya ini. Asal bikin nama saja. Tidak ada ide. Tulis saja Hamzah bin Wusro kan. Untuk menulis, untuk mengirimkan artikel, ya maka ya pertama ya harus disiapkan. OGS-nya sih. Kita sedangkan klik new. Dan ada daftar checklist ini. Bisa di edit juga oleh jurnal manager sebenarnya. Pengen ditambahin, pengen dikurangin. Oke, saya ini saja. Checklist saja semua. Pada prinsipnya sih checklist semua. Secara khanis. Tapi harusnya dibaca dulu. Ini kan permintaan pengelolaan jurnal. Nah, kalau sudah terpenuhi, baru checklist. Sudah terpenuhi, baru checklist. Jadi jangan ada cerita. Kita hanya checklist saja. Ternyata nanti di akhir ditolak. Kemudian ada comment for editor. Ini bisa menyampaikan sepatah dua patah kalimat di sini. Kalau memang mau ada pesan untuk editor. Assalamualaikum. Blah, 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 blah ya. Ini contoh saja. Kalau ada checklist yang lain, bisa tulis juga. Kemudian save and continue. Langkah berikutnya setelah kita tadi mengisi prasarat ya. Checklist tadi. Daftar yang diinginkan oleh pengelola jurnal. Langkah berikutnya adalah mengunggah dokumen file artikelnya. Ini bisa pilih sih ada banyak pilihan sebenarnya. Tapi minimal artikel text saja. Nah, ini tinggal unggah di sini. Ini saya belum bikin artikel. Saya buka word dulu untuk membuat artikel sederhana saja. Ini report-nya pakai zoom ini harus screen sharing-nya pindah-pindah per aplikasi. Kalau langsung kan enak ya. Bahkan bisa sambil nanya langsung juga. Oke, sambil saya buka word ini. Barang kalian yang mau didiskusikan sampai di sini. Satu pertanyaan. Sambil saya menyiapkan artikel. Baik, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Teman-teman di sini. Pak Wahyu di sini atau siapa gitu. Mas Habso. Tidak ada. Tidak kayaknya lanjut saja. Saya bikin artikel dulu. Terhana saja. Tapi kebeneran kan, Bu ya? Takutnya enggak ada karena enggak kebeneran. Ngomong apa katanya. Oh iya, silakan. Bentar mau di... Boleh, silakan. Ada yang nanya Mas Satria dari ini. Silakan Mas Satria. Langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Pak, nama saya Satria Nugraha, Pak. Dari Universitas PGRI, Pak Langkodaya. Pak, masih belajar. Pak, izin bertanya, Pak. Kalau tadi dijelaskan mengenai editor, itu kan lengkap dari seksian editor sampai ke proofreader itu, Pak. Yang tadi Pak Gusel paparkan. Apakah itu tuh kalau tidak lengkap semua, Pak? Misalkan editornya hanya di seksian editor, kemudian nanti dia yang membalikan ke editor untuk reviewing segala macam. Enggak lengkap, Pak. Artinya masing-masing editornya per seksian itu enggak lengkap. Apakah itu mempengaruhi ke nilai akreditasi, Pak? Apakah itu wajib? Apakah itu bagus? Ataukah sebenarnya kalau editornya enggak bisa memenuhi semua, itu juga tidak masalah. Itu mungkin pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini bisa jadi jawaban saya berbeda dengan orang lain ya. Jadi jangan juga nanti dikonfrontasikan kok jawaban kata Pak Gusel begitu, kata orang lain begitu, ini mana yang benar, mana yang enggak. Jadi jawaban saya biasanya dikaitkan dengan kondisi real di jurnal kita sendiri. Jadi kalau di jurnal kita itu ada SDM yang cukup untuk semua proses tadi, misalnya orang bahasanya, artinya kita tinggal kasih peran orang bahasa ini, yang ahli bahasa ini di copy editor. Ya, bagus. Itu akan lebih bagus lagi. Kitanya ada, kita punya orang yang ahli, misalnya sebagai publik, ya dipasang, ya bagus. Nah, itu akan lebih, akan lebih bagus. Berarti ketika lengkap seperti tadi. Tapi ketika real di lapangan ini, jangankan ada orang bahasa. Ini saya sebagai editor aja, nyari teman ini susah banget, karena hanya beberapa orang yang mau. Ya sudah, sesuai dengan yang ada di ketersediaan dulu, secara orang, secara personil, secara peran. Tapi secara peran ini bisa jadi kita hanya sederhana ya, hanya ketua redaksi, tim redaksi, tim editor, dan reviewer. Hanya itu saja, seperti yang tadi saya sampaikan, kan tadi saya bilang minimal. Maka berarti ada juga yang tidak minimal, ada yang maksimal, bahkan ada yang ideal. Nah, ketika kita mengambil yang peran minimal tadi, RISDM yang kurang tadi, tapi itu tetap dibolehkan menurut pandangan saya. Tapi walaupun dibolehkan, tetap secara kinerja, secara peran, tim yang sederhana. Copy editor itu sebenarnya nggak ada. Yang ada section editor. Nah, tapi tugas memeriksa bahasa itu tetap dilakukan, maksud saya. Walaupun bukan oleh tim bahasa ya khusus ya, oleh section editor tadi, merangkap-rangkap tadi secara-secara pemeriksaan ya. Mungkin Bu Desi bisa bantuin, Bu. Jawaban saya, Bu. Pengalaman Ibu. Janganlah, sudah ada Bapak. Bentar saya ini dulu. Karena di tempat kami, Bu, nggak ada proofreader segala macam sih, Bu? Di tempat kami, proofread, ya kalau dieksekusi ininya, mah chief in editornya yang melakukan proofread. Nah, nanti yang layoutnya itu ada tim-tim satu atau dua orang lah untuk apa namanya, sebelum publicit tadi, mengedit ulang, dari awal sampai akhir. nanti baru diserahkan ke redaktur. Itu di layout editor ya, Bu, ya? Bisa edit, ya itu. Makanya bisa oleh editor, ya. Tim ya kalau kita maaf. Bisa tim editornya yang melakukan itu. Ya, secara intinya ya, secara personil mungkin tidak ada peran-peran tadi, tapi secara pengerjaan tetap, pekerjaan tadi tetap dilakukan. Misalnya pemeriksaan bahasa oleh copy editor, walaupun bukan oleh ahli copy editornya, tapi tetap dilakukan oleh section editor. Tetap dilakukan. Di akreditasi sih, bahasanya malah lebih simple lagi, di akreditasi itu hanya melihat perannya pembaginya editor dan reviewer. Bisa saja dengan peran yang sederhana tadi, tetap bisa memberikan nilai maksimal, tinggal dilihat lagi komponen di akreditasi itu, dia membicarakan mengenai kompetensi editor. Jadi bukan lebih ke peran-peran secara digital tadi. Peran itu tetap dilihat. Ketika perannya itu ada, maka seharusnya berjalan. Walaupun peran-peran yang tadi tidak ada, tapi kalau nanti hasilnya tetap maksimal, maka aksesor bisa jadi menganggap bahwa walaupun tidak ada copy editor atau proofreader-nya, tapi tetap peran copy editor dan proofreader-nya tetap dilakukan oleh section editor. Jadi seperti itu nantinya. Itu Pak Satria. Iya Pak, terima kasih Pak Busro. Oke. Siap, saya lanjut simulasi ya. Siap Pak. Oke. Tadi saya sudah login sebagai penulis, tinggal saya unggah artikel yang tadi barusan saya buat sambil nungguin pertanyaan tadi. Ini kalau yang tampil hanya browser, karena memang yang di-sharing harus ganti-ganti. Ini pertama browser dulu. Nanti kalau mau pindah ke word, saya harus ganti lagi. Jadi, kalau yang tampil hanya di browser, word-nya misalnya enggak, dibayangkan saja. Kalau lagi saya kelupaan, dipindahin. Nah, ini saya sudah mengunggah. Continue. Ini OJS 3 ada setiap mengunggah file, apapun prosesnya, dimanapun prosesnya, pasti ada tiga langkah ini. Tiga file, review detail, langsung saja continue, confirm. Kalau sudah, ini langsung klik finish atau complete. Nah, ini sudah proses pengubahan artikel ini sudah berhasil. Tinggal saya lanjutkan, save and continue. Yang berikutnya adalah proses input metadata. Metadata ini terdiri dari judul. Di-copy saja. Judul ke tempatnya, judul. Amstrak ke tempatnya, amstrak. Duh, 5 responding lagi. Abstrak, di-abstrak. Nah, ini tiga penulisnya lebih dari satu. Add contributor saja di sini. Nanti isikan identitas penulis yang lainnya. Ini yang isi penulis. Tapi penulis sering salah. Makanya, Bapak-Ibu pun harus bisa sebagai pengolah jurnal. Ketika ada penulis kesalah, kan kita bisa bantu memperbaikinya. Atau ada penulis nanya, kan kita bisa bantu jawab. Atau Bapak-Ibu harus bikin panduan panduan pasca. Nah, biarkan penulis nggak salah nantinya. Nah, ini di bagian keyword ini yang sering salah. Sering banget salah. Karena di keywordnya itu misalnya ini, maka dia ditulis gini semua. Jadi masih koma-koma. Nah, ini salah kayak gini. Tapi satu harusnya. Lorem dulu. Kemudian klik asal. Stik lagi lanjutannya. Ipsum. Jadi, spread satu kata-satu kata di copy-nya. Dari word itu kan pakai koma atau pakai titik koma. Pastanya di sini, ya tetap dianggap satu inputan oleh OJS3. Maka harusnya di copy satu-satu kayak gini. Dolor, pindahin. Amat, pindahin. Baru yang ininya hapus. Kayak gini. Nanti di sini ada yang diaktifkan untuk referensinya, berarti diisi juga. Kalau tanya ini karena untuk simulasi saja, saya lupa mengaktifkannya. Nanti saya aktifkan. Save and continue. Proses keempat hanya konfirmasi. Langsung saja klik finish. Oke. Step kelima hanya memberitahukan bahwa ini sudah berhasil submit naskah. Nah, nanti sebagai penulis tinggal kita cek di bagian review di submission. Atau di sini bisa juga. Untuk memeriksa status artikelnya. Itu proses submit naskah dari penulis ke jurnal. Maka yang pertama kali menerima naskah ini di OJS, di jurnal kita adalah orang yang berperan sebagai jurnal editor. ini di penulis masih submission statusnya. Artinya baru submit saja. Kali lagi, artikel ini yang pertama kali menerimanya adalah perannya sebagai jurnal editor. Bukan jurnal section, bukan section editor, bukan reviewer. Pasti yang menerimanya adalah jurnal editor. Siapa jurnal editor itu? Ya berarti editor in chief atau orang yang dianggap bisa juga menempati posisi jurnal editor kan. Misalnya jurnal, apa? Managing editor, executive editor, atau section editor khusus yang dipercaya oleh oleh editor in chief. Oke, ke slide sebentar. Artikel pertama kali masuk diterima oleh editor di OJS ya, ke jurnal editor. Kemudian naskah statusnya belum ditugaskan atau di OJS 3 istilahnya submission saja. Nah, maka sekalian saja saya jelaskan tugas ketua redaksi di sini ya, atau peran sebagai editor. bisa ketua redaksi, bisa managing editor, bisa siapapun. Tapi peran sebagai role jurnal editor. Yang pertama adalah dia bisa membuat isu, membuat identitas terbitannya. Volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 1, dan sejenisnya. Itu namanya isu. Jadi yang bisa membuat isu itu hanyalah peran sebagai jurnal editor. Tugas nomor 2 ini bisa oleh jurnal editor, bisa oleh section editor sebenarnya. Yaitu memeriksa naskah dari segi kemungkinan potensi plagiar. Bisa di internet, bisa pakai termutin, bisa pakai grammar, bisa pakai plagiar in chapter age, plagiar in internet. Wah, ada banyak produknya. Silahkan, saya nggak harus menyarankan salah satunya. Nomor 2, sekali lagi, bisa oleh ketua redaksi, bisa oleh nanti section editor saja itu dikembalikan. yang pasti proses ini harus dilakukan. Yang ketiga adalah memeriksa kesesuaian naskah, kesesuaian naskah skopnya dengan jurnalnya. Kalau nggak sesuai, ya tolak saja kan. Ngapain diproses, bahkan sampai proses review kan, mending di proses awal ini ditolak daripada nyampe-nyampein reviewer atau section editor nantinya. Yang berikutnya adalah menunjuk dan menugaskan editor section atau tim redaksi untuk bertanggung jawab kepada artikel artikel yang masuk ini. Ini harus didistribusikan, masuk tiga, tiga-tiganya distribusikan. Masuk lagi satu, distribusikan, jangan sampai numpuk. Langsung saja distribusikan, biar penulis itu tahu artikel apa, jurnalnya itu ada penghuninya. Kalau submission sampai berbulan-bulan ini kan penulis jadi nanya, ini ada orang yang lola gak sih kok dari tiga bulan yang lalu statusnya belum dilanjut-lanjut prosesnya yang masih submission dan lain-lain itu. Yang terakhir adalah menolak kalau ada yang butuh ditolak misalnya gak sesuai skop, pelajari checkernya similaritasnya terlalu tinggi dan lain-lain. Oke, kita praktekkan tugas yang singkat ini, sederhana ini. Maka saya harus login sebagai ketua redaksi lagi, sebagai editor lagi, yaitu saya sendiri Gusro di sini, saya tugaskan diri saya ini di sini sebagai editor, jurnal editor. Maka akan masuk ke saya sebagai Gusro ini ada artikel masuk dari Hamzah. Nah, maka tugas saya sebagai yang perannya editor atau editor in chief adalah pertama tadi membuat isu ya, membuat isu itu adanya di sini. Ini future issue. Berarti yang di sini nih, create issue. Isi saja. Ini saya menetapkan isu yang sudah ada saja lah, kan ini baru dibuat belum ada isinya. jadi saya bisa membuat isu setahun hari ini, setahun ke depan, dua tahun ke depan, tiga tahun ke depan, dan seterusnya itu bisa sekaligus, di jaman takdim saja. Tidak apa-apa. Biar tidak capek, bikin-bikin lagi. Oke, kembali lagi kesahun misi. Selain membuat isu, tugas editor adalah memeriksa naskah ini dari sisi potensi plagiarisme. Maka untuk bisa memeriksa potensi plagiarisme, ya harus download, kan? Nah, cara downloadnya ya, klik judul artikelnya atau namanya yang nulis tadi, yang tidak usul, downloadnya di sini. Ini, klik aja ini untuk di-download. Udahlah, untuk simulasi nggak usah diperiksa ya. Di sesuai skop juga ceritanya lah, langsung saja ke proses selanjutnya. Selanjutnya adalah kalau mau nolak di sini ya, kalau ada ini. Tinggal ikut itu ya, menugaskan seksen editor ya. Oh, iya betul. Iya, iya, iya. Jadi ini tinggal setahun seksen editor, cepat aja lah, takut nanti hilang-hilang lagi. Di filter, kita cari seksen editor, nanti kan ada banyak, bisa jadi ada seksen editor, ada saya hanya buat simulasi tadi, misalnya saya tugaskan ke Siti Nurasana sebagai seksen editor untuk bertanggung jawab di artikel Hamzah ini. Dan tinggal pilih misalnya editorial assignment di sini, nanti ada ada redaksi yang sudah dibuatkan oleh OJS-nya, nggak bisa digantikan. nanti sih kalau saya, tapi kalau mau diubah juga bisa, kalau sudah bisa ditambah, bisa dihapus, silakan. Oke, jadi tugas ketua redaksi atau jurnal editor di OJS ini, ya, memeriksa hal-hal tadi, dan terakhir adalah menugaskan partisipan sebagai seksen editor untuk juga masuk ke sini. Jadi orang ini bisa ikut, bisa ikut, seksen editor ini bisa ikut melanjutkan prosesnya. Oke, tugas sebagai ketua redaksi mengginikan semua artikel, mengginikan, ya semuanya saja. Nah, selanjutnya adalah berarti artikel ya sudah pindah sekarang adalah di section editor atas nama Siti Nurhasana. Kembali ke slide sedikit. bertugas ketika ada artikel yang ditugaskan kita oleh ketua redaksi atau oleh tim lain sebagai editor. Nah, kalau perannya seperti ini kan jadi enak itu. Tidak akan rebutan naskah. Kalau semuanya perannya sebagai jurnal editor, wah, maka semua naskah akan masuk ke semua tim. Akhirnya, rebutan naskah. Mending kalau rebutan. Yang lebih parah lagi, saling mengandalkan, wah. Kayaknya sudah dikerjain oleh A, atau kayaknya sudah dikerjain oleh B. Akhirnya, tidak ada yang kerjain satu pun, ya. Bisa jadi seperti itu nantinya. Oke, dari ketua redaksi atau dari jurnal editor, naskah akan dikirimkan ke section editor. Maka tugas section editor adalah pertama, ya namanya juga editor, kan yang edit. Edit apa? Yang edit naskah. Sebatas, ngedit sebatas bahwa naskah ini layak dibaca oleh reviewer. Soalnya proses selanjutnya adalah mengirim naskah ini ke reviewer. Layak dibaca secara, ya bukan secara substansi. bagus artikelnya, ya itu kalau substansi kan masih urusan penulis dulu, sementara minimal, section editor ini adalah ngedit, misalnya ada kesalahan-kesalahan tanda baca, itu edit-editin aja. Misalnya struktur artikelnya masih ada rumusan masalah, ini kan ada juga yang masih gini-gini, ya kita hapus-hapusin dulu, kita sesuaikan. Minimal layak, layak-layak dibaca oleh reviewer, jangan sampai reviewer namuk-namuk, masanya kayak gini kok dikirim ke saya, kan gitu. Minimal kan, ya substansi nantilah biar reviewer dulu yang baca nantinya, misalnya. Walaupun kita juga sedikit-sedikit membaca substansi itu. Tugasnya kemudian adalah setelah mengedit adalah menghapus identitas penulis, kalau kebijakannya harus belaib. yang ketiga adalah mengirim naskah ini ke reviewer, artinya ikut meng-assign reviewer juga untuk masuk ke penugasan ini, naskah ini. Oke, kita praktekan. Berarti saya sekarang tinggal login sebagai Siti Nurhasana. saya login sebagai Siti Nurhasana. Nah, ini enaknya OJS 3. Ini bisa juga loginnya dari sini. Dari user tadi, ini kan ada login S. Saya sendiri masih menggunakan OJS 2, tapi membandingkan jurnal jurnal mau, ya harus belajar OJS 3 juga. Kan saya enggak hanya jadi editor di satu jurnal saja, jangan bisa jadi kemana-mana. oke, tugas Siti Nurhasana sebagai section editor tadi adalah edit, edit artikelnya, kemudian menghapus penulisnya, nama penulisnya di wordnya, kemudian menugaskan artikel ini ke reviewer. Kita lakukan tiga tugas itu. Berarti download kan artikelnya. Download artikelnya di sini. kemudian hapus penulisnya. penulisnya. sebentar nih, waktunya cukup lama. penulisnya. penulisnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kan kita sampai jam 12 tuh Bapak, berarti Pak Busro, karena ada satu pemateri lagi, mungkin jam ini ya sebelum, jam 11, jam 11 kurang kali ya, atau gimana? Oke. Saya percepat berarti. Iya. Karena tadi banyak rambatan. Oke, tinggal nanti diunggah di sini, file yang sudah saya edit, kemudian yang sudah saya hapus ini ya namanya. Oh ini send to review dulu boleh, kemudian di upload, boleh di upload di sini, boleh di upload di proses selanjutnya. Sebenarnya ini enaknya JS3 ini agak lebih fleksibel, kita mengupload file yang tadi kita edit itu bisa di beberapa tempat sebenarnya. Ini ada juga di discussion ini juga sudah ada fitur-fitur seperti ini. Ini saya ceritanya mau mereplace atau mengunggah ulang file yang sudah saya edit, yang sudah saya hapus namanya. Untuk file ini, dikirimkan ke proses berikutnya, yaitu proses review oleh reviewer. Upload file. Pokoknya gue kalau sudah waktunya mah, hentikan saja karena rekaman ini juga, proses ini saya sudah bikin rekamannya dan saya unggah di link tadi. Bisa dilanjutkan di sana nontonnya nantinya. Iya, iya, siap, siap, siap. Biar ada kesempatan untuk pemateri berikutnya. Time to review. Nah, makanya ini akan pindah ke tab review ini, dari tab submission. Kemudian nanti pindah ke tab review. Di tab review ini, tadi kita di tab submission, tadi kita sudah mengunggah file yang sudah kita upload tadi, eh, sudah kita edit tadi, kemudian kita hapus namanya. Bisa juga uploadnya di bagian ini sebenarnya. Boleh di sana, boleh di sini juga, sama saja nantinya ketemunya di sini-sini juga. Proses selanjutnya adalah menugaskan reviewer juga untuk bertanggung jawab terhadap artikel, bukan bertanggung jawab, untuk menelaah artikel ini. Caranya adalah dengan add reviewer, kemudian cari nama reviewer, ya, mungkin di sini ada banyak, dan di sini nanti kelihatan, Hisham sudah tiga kali menyelesaikan, ini belum sama sekali ini yang belum masih di Tonga. Oke, coba saya klik ke Hisham. Oke. Tadi reviewer tadi, tinggal ini ada red. Relaksi otomatis sebenarnya emailnya, kita tinggal ngikutin atau mau di edit, silakan. Mau blind, mau open, ini biasanya saya double blind, add reviewer. Maka sudah terkirim ke Hisham untuk menelah artikel ini. Kalau reviewernya mau dua, lakukan hal yang sama sekali lagi. Dan kayak tadi lagi. Bisa kan, ini misalnya, like reviewer, kalau untuk akreditasi pengen Sinta dua, misalnya sebenarnya enggak harus akreditasi sih. Saran saya reviewer dua lah, jadi kan kita enak sebagai editor itu. Kalau ada yang merekomendasikannya dari dua orang, kan kita enak memutuskan naskahnya. Oke, selanjutnya naskah sudah terkirim ke reviewer. Saya akan login ke reviewer atas nama Hisham nantinya. Karena ini Bumat Seritong ini saya enggak tahu, saya enggak mau buat akredit ini. Oke. Selanjutnya adalah saya logout sebagai section editor, kemudian nanti saya login sebagai reviewer untuk untuk mengerjakan, untuk menelahkan naskah ini. Saya ke slide sebentar. Selanjutnya adalah di reviewer stage, ini yaitu tugas-tugas sebagai reviewer secara teknis. Ya, secara teknis, reviewer ini tinggal mempunyai permintaan request tadi, request dari editor bahwa saya bisa mereview atau saya tidak bisa mereview, itu ada, harus direspon dulu. Yang kedua adalah mendownload artikelnya, kalau sudah didownload artikelnya dibuka, dikasih komentar, bisa dikasih komentar. dan kasih tahu ke penulis. Bisa saja. Oke, kita praktekan. Saya login dulu sebagai reviewer. Saya mau sebagai Hisham saja. Pertama tadi kita harus merespon. Nah, ini ada tulisannya kan, ada keterangannya. Waiting for a response from the reviewer. Jadi, artikel ini belum direspon oleh saya sebagai reviewer. Maka, saya sebagai reviewer pertama adalah merespon. Apakah mau setuju untuk mereview, atau saya menolak untuk mereview. Saya setuju saja. Dan, kasih komentar setelah didownload. Ini, saya sudah download, kemudian saya kasih komentar. Kalau tidak perlihatan, wordnya tidak apa-apa, bayangkan saja. Saya sedang memberi komentar dengan cara klik tab review, kemudian ada new comment, biar enak. Komentar, judul misalnya saya kasih komentar, judul belum, bla 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 bla. Misalnya, abstrak saya kasih komentar juga. Asal saja, saya simpan hasilnya, biar saya bisa nyari dengan mudah. Hasil review, saya simpan hasil nama. Oke, setelah selesai, ini ada form review. Lanjut saja mungkin, Bapak-Ibu, kita ke pemateri berikutnya ya. Bu Eka, sambil ini nanti kita bisa ini saja ya. Karena, Pak Busulongnya belum muncul juga. Bu Eka, bisa diberi. Jadi, Pak Busulong, enggak ngasih apa, di jeda dulu ya? Ya, jeda aja. Oh, jeda. Oke, oke. Ya, ya, siap-siap. Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang custom OJS 3. Karena teman-teman pengelola jurnal, khususnya di Kalteng ini, kebanyakan menggunakan OJS 3, ya enggak, Bu Desi, ya? Ya, ya. Jadi, saya cuma sharing aja. Pengelola jurnal bukan, tapi setidaknya sharing bagian posisi jurnal kita, jurnal OJS 3 ini, biar penampilannya biar lebih menarik lah, biar lebih menarik. Dan kemudian, selain menarik juga, yang akan mengunjungi jurnal kita itu paham, oh, posisinya di sini, di sini. Nah, gitu. Saya share screen saja untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Entar kok, anginnya di pengaruh, atau kayaknya kayak gini. Sorry, sorry. Jadi, perkenalkan, nama saya Putu Eka Merliana. Saya pengelola jurnal khusus untuk IHN Tampung Penyang. Dan dari di IHN Tampung Penyang ini sendiri, baru ada tiga jurnal yang sudah terakreditasi. Jadi, pada saat pengajuan akreditasi itu pun, kami berusaha bagaimana caranya supaya jurnal kami ini, apa namanya, tata letaknya itu sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan dalam proses akreditasi. Selanjutnya, saya akan langsung saja ke materi. Di sini, di OJS 3, sebenarnya dia proses, apa namanya, proses pengelolaan dan maintenance tampilan, customer tampilan itu sendiri, itu lebih gampang, lebih mudah dibandingkan OJS 2. Karena sebelumnya memang di kami, di Tampung Penyang itu sudah pernah juga menggunakan OJS 2. Cuma karena pada saat kami akan mengembangkan open jurnal kami, kebetulan OJS 3 langsung merilis. Dan akhirnya kami pindah ke OJS 3. Karena saya lihat juga baru waktu masuk banyak ribet dibandingkan OJS 3. Dan selain itu, dari desain itu pun, di OJS 3 dia lebih cenderung user-friendly. Itu mungkin karena dari OJS 3 juga dia sudah berbasis bootstrap, berbasis bootstrap dengan kontrol tombol yang mudah kita maintenance dan kita percantik. Nanti di, mungkin nanti selanjutnya akan saya, apa namanya, saya simulasikan bagaimana kita caranya mengupload di CSS-nya, mengatur CSS-nya. Saya tidak akan lebih ke tag CSS dan HTML, karena kebanyakan kan pengelola jurnal kita juga tidak terlalu banyak paham tentang coding CSS dan HTML. Jadi mungkin lebih ke bagaimana mengatur tata letak menu dan sebagainya. Itu mungkin yang akan saya, apa namanya, akan saya praktekan di sini. Kemudian untuk header jurnal itu sendiri, sebelum kita mau meng-custom jurnal, kita lihat dulu, kita mau menggunakan template atau tema seperti apa. Karena di OJS 3 itu banyak tema-tema atau template yang diberikan kepada kita untuk mau diterapkan yang mana, yang template-nya. Nanti kita bisa persiapkan sesuai dengan ukuran dari template itu sendiri. Kemudian cover jurnal, sebelum kita melakukan pengelolaannya dan pengaturan tampilan, kita harus persiapkan juga cover jurnalnya. Kemudian CSS, nah ini program pendukung untuk merapikan secara mendalam supaya tampilannya lebih cantik. Sebenarnya dalam proses akreditasi waktu saya pengalaman, sharing pengalaman, itu tampilan cantik itu tidak terlalu diperhatikan. Yang penting menu-menunya itu jelas. Posisinya di mana ada menu. walaupun dia tampilannya sederhana, tetapi sudah kreditasinya mungkin bisa tinggi. Nah, untuk HTML, dia itu bagian dari, bukan bagian, tetapi lebih ke pengaturan koding-kodingnya yang ada di dalamnya. Nah, begitu. Selain itu, kita juga mengatur desain menu dan informasinya harus sudah siap terlebih dahulu agar, apa namanya, untuk pengaturan tampilannya lebih mempermudah kita. Nah, ini tampilan OJS 3 yang baru diinstal. Yang baru diinstal akan seperti ini tampilannya. Kemarin kami mencoba untuk menginstal OJS versi 3.2 yang terbaru. Memang tampilan untuk pengaturan custom web setting, kemudian jurnal setting, dan lain-lain kan versi 3.1. Nanti akan saya perlihatkan karena kami sudah melakukan instalasinya. Selanjutnya, ini tampilan OJS yang sudah kami custom. Kebetulan saya juga ikut mengelola di jurnalnya Satya Widya sebagai, untuk, apa namanya, untuk tampilan OJS-nya itu sendiri. Dan di sini akan saya share juga CSS yang sudah kami pergunakan. Untuk teman-teman pengelola jurnal mungkin bisa mempergunakannya langsung tanpa teklan CSS-nya. Dan pada saat tampilan OJS ini, OJS sudah memberikan, menyediakan template-template graph di GitHub, open journal system. Yang biasanya yang lebih banyak itu di GitHub. Saya sering menggunakan di GitHub sih, untuk template-template dalam penggunaan OJS 3. Kemudian, setelah kita mencari template yang dianggap sesuai dengan kita, karena tampilan itu tergantung dengan template yang butrat, dengan lebih mempercantik saja, sudah menarik. Kalau dia lebih senarung, suka dengan child, itu ada juga template yang lebih rapi juga. Tidak ada. Jadi, menggunakan template yang mana? Dan, dapat template itu support tidak dengan OJS versi kita yang kita pergunakan, misalnya versi 1.3.1, ya kita sesuaikan dengan template yang akan kita, yang akan ada di, kita kemudian pergunakan untuk di versi 3.1, biasanya tidak support. Karena saya sudah pernah coba dengan versi, dengan rilis template yang terbaru, ternyata yang terbaru itu dirilis untuk OJS 1, ternyata tidak support. Kalau untuk mengupload template OJS itu biasanya mengupload ke sana, karena terkadang plug-in untuk upload OJS 3 itu kadang-kadang tidak mau. Dia terupload, memenggarnal di kampus, di tampung penya, setiap ada template yang akan saya terapkan, ya saya langsung upload saja ke sana. Kemudian, di sini ada, apa namanya, ada beberapa kita login sebagai jurnal manajer. Ya, sebagai jurnal manajer, maka akan gunakan untuk meng-custom tampilan OJS 3. Nah, di sini untuk meng-custom tampilannya, jadi menunya itu lebih, menunya itu di bagian setting website. Di sana akan ada menu plug-in, dan di plug-in inilah nanti kita akan melihat beberapa template yang sudah di-upload melalui C-panel. tergantung dari pengelola jurnalnya, tergantung dari jurnal manajer, mem-upload, jadi berbeda-beda, ada bootstrap, kemudian custom OJS, kemudian menu script default site. Upload header, header, ya. Jadi, jika kita akan meng-upload header jurnal, ya, saya bilang tadi di awal bahwa tergantung dari ukuran yang akan kita terperhatkan. Jadi, kita lihat dulu, nanti header itu ukurannya pada saat kita lihat, baru kita desain header-nya. Dan, apa namanya, supaya tidak berat, alangkah baiknya tidak usah terlalu banyak menggunakan menggunakan gambar, cukup dengan, apa namanya, dengan huruf-huruf atau kalimat di jurnal tersebut, itu sudah cukup. Jadi, tidak usah terlalu yang beratlah untuk header. Biar tidak terlalu berat untuk, nah, di sini untuk menaktifkan template. Selanjutnya, dalam pengaturan footer, di OJS ini lebih dipermudah ya, di sini ada khusus untuk pengaturan footernya, kita mau memberikan informasi tentang apa. Selanjutnya, dalam custom block manager, ini yang menjadi hal terpenting dalam memberikan informasi dan menu-menu yang akan kita berikan di, di, apa namanya, di jurnal kita. Dan ini adalah hubungannya dengan proses pengajuan, dalam proses akreditasi, penilaian akreditasi. Jadi, pada saat kita akan, apa namanya, membuat menu, membuat custom block manager, jadi di plug-in kita aktifkan terlebih dahulu. Baru nanti untuk memanajemen atau mengelolanya, kita klik manajemen custom block, dan akan muncul add block. Jadi, block-block apa saja yang akan kita masukkan di jurnal kita, misalnya ada sidebar, kemudian indexing, kemudian support by, seperti itu. Itu diletakkan di custom block. Nah, di sini, saya juga, Pak Ibu, pengelola jurnal, saya akan memberikan tag HTML dan CSS yang sudah kami terapkan di sini, biar tidak terlalu ribet melihat codingnya, bisa diterapkan, dan ada beberapa teman tempet-tempet yang sudah saya download. Dan, untuk, kalau misalnya ada teman-teman atau pengelola, Bapak Ibu, pengelola jurnal, itu ingin sekali, saya ingin merubah di HTML-nya. Nah, ini juga ada situs yang sangat membantu kita, khusus untuk apa namanya, yang awam, masih awam ya, terhadap coding HTML, bisa kita pakai HTML-nya seperti ini, akan muncul, oh, tampilannya akan menjadi seperti ini. Latter dari jurnal yang akan kita, misalnya warna ungu, apa kodenya, nanti diterapkan di HTML dan CSS. Nah, ini, apa namanya, bar yang kita pergunakan di samping kanan, biasanya untuk penunjuk informasi beberapa informasi yang terkait dengan misalnya ini. Dan biasanya di sini, akan tersimpan dalam, kalau misalnya kita setur di sini, terletaknya di bagian mana, misalnya dia dipertaruh di bagian atas, kita tinggal seret saja. Nanti akan saya, kan, kemudian selanjutnya, static page juga biasanya ada hubungannya dengan menu sidebar. Biasanya dia lebih ke, untuk link informasi dari menu, misalnya fokus dan ruang lingkup, isinya informasinya, yang akan kita isi informasi-informasi yang berhubungan dengan, apa namanya, dengan menu yang kita buat. Di navigation menu, di navigation menu itu di bagian atas, bagian atas, jadi ada user navigation menu dan frame menu. Nah, untuk user navigation menu, itu dia lebih cenderung untuk pengaturan menu user, menu user. Biasanya ada tiga, ya, ada tiga untuk menu, di situ ada login, kemudian ada register yang sudah disiapkan oleh OJS 3, itu misalnya about, ARSIP. itu sudah merupakan menu yang sudah disiapkan oleh OJS 3, jadi kita tinggal mengisi saja informasinya, apa namanya, informasinya di dalamnya apa saja. sub-root untuk pengaturan frame menu, biar tidak terlalu panjang ke sub-root. Nah, di sini ada root primary ini, misalnya ada home, publication, submission. Nah, di sini nanti di publication itu, misalnya di dalam publication ini ada sub-menunya apa saja, sub-root primary menu. jadi misalnya ARSIP itu bagian dari publication, current issue bagian dari publication ke bawah. Nah, itu kelebihan dari apa namanya, dari OJS 3, karena dia sudah berbasis bootstrap. Saya akan untuk mempraktekkan. Gimana, Bu Desi, atau lanjut langsung, atau sudah ada Pak Busro ini, biar Pak Busro juga nyambi-nyambi, atau gimana? Tidak apa-apa, Bu Eka dulu, selesai. Aduh, Pak Busro, mohon izin ya, Pak Busro. Lanjut. Aduh, saya tidak enak, tidak jadi. ya, ya, oke. Ya, ya, oke, oke. Jadi, saya akan coba mensimulasikan sedikit tentang bagaimana caranya supaya sederhana sekali. Tetapi lebih, apa ya, lebih, lebih, lebih enak tertatanya. Cuma sharing saja. Cuma sharing yang sudah saya pergunakan. saya cari dulu. Tampilan OJS 3 versi 3.2 yang baru kami install di Tampung Penyang. Jadi, tampilannya masih sangat sederhana dan baru terinstall. Di sini, kemarin saya coba coba pergunakan untuk mau mensimulasi kepada sharing kepada teman-teman pengelola OJS 3. Saya rasa menggunakan yang teru. Di sini, saya akan langsung coba masuk ke dashboard. tampilannya berbeda. Tampilannya sedikit berbeda. Kalau yang ini versi 3.1. Untuk setting website-nya, untuk lebih pengaturan untuk tata tampilan tema-tema kita mau pakai yang mana. Kebetulan, saya menerapkan menurut saya, saya lebih suka dengan tema ini. Terlihat tertata rapi. Mungkin sebenarnya kita juga suka yang mana. Kebetulan, saya menerapkan template ini. Di sini, di sini ada header untuk background image. Kalau misalnya background-nya itu berwarna apa. Jadi, kita bisa atur di sini semuanya. untuk ini yang tampilan pengelolaan untuk versi 3.2. Kalau kami yang versi 3.1 tampilannya seperti ini. Jadi, lebih lebih apa ya. Tab-nya lebih panjang ke samping, ke kanan. Kalau yang 3.2 itu, dia ada sub-sub menu-nya lagi. Sorry, di website sini. Jadi, tidak terlalu panjang tab-nya. saya coba apa-apanya mensimulasikan yang di versi 3.1 untuk di website. Kemudian, saya mohon izin kepada pengelola jurnal Belum Bahadat. Pasti ada yang ikut di sini. Saya menggunakan punyanya Belum Bahadat. Jadi, di sini ada khusus untuk pengaturan CSS. kalau kita sudah punya tag CSS, tinggal upload saja di sini. Jadi, Bapak-Ibu bisa pergunakan CSS yang sudah saya share di materi. Jadi, tidak terlalu pusing untuk mengganti tag-tag-nya itu apa, metodnya itu bagaimana. Jadi, bisa diganti dari warnanya saja. Kemudian, di sini untuk untuk pengaturan site manager. Nah, ini pengaturan site manager. Jadi, ini custom block yang sudah saya buat kemarin. Yang biasanya diletakkan di pengaturannya di plug-in. Di plug-in. Kemudian, di custom block. Custom block. Nah, di sini. di sini ada menu bar. Menu bar. Kita edit. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu sudah punya HTML, kan saya ada share itu sudah. Bisa di copy paste di sini. Bisa di copy paste di sini. Sama seperti di versi 3.2. Di advance. Eh, di advance ya. saya baru berusaha beradaptasi dengan 3.2. Jadi, kadang-kadang di plug-in. Nah, di plug-in. Kemudian, di custom block. Nah, ini dia. Nah, ini apa namanya salah ada tag HTML yang bisa kita upload. Jadi, langsung kita upload aja di sini. Akan muncul di sini. Dan untuk memunculkannya, dan untuk memunculkannya itu, untuk memunculkannya itu nanti kalau misalnya kita sudah save, tag HTML, kemudian kita save, maka akan muncul di appearance di sidebar management. Di sini, Pak Ibu. Jadi, kita bisa mengatur apakah dia ini posisinya berada paling atas, kita tinggal drag aja ke atas. Atau posisinya mau berada di nomor 2, kita drag aja. Begitu. lebih simple banget kalau JS3. Tidak ribet. Nah, itu. Kalau misalnya kita ingin menambahkan menu di samping ini. Misalnya kita ingin menambahkan menu di ini, ada jurnal template, ISS and barcode, index on, dan lain-lain. Kita tinggal menambahkan di manajemen di manajemen di plug-in sama. Kemudian di manajemen custom tadi, custom block. Nah, di sini kita tinggal tambah add block. Buat saja simbol-simbol atau lambang-lambang yang template atau apa begitu. Misalnya saya simulasikan di versi 3.0 coba. Misalnya ini adalah indexing, support by. Kita bisa cari apa namanya simbolnya RJI, misalnya kita mau pakai support by RJI. Kita upload saja gambarnya RJI, insert, cari, kemudian kita upload di sini. Dan kita save. RJI, bari. RJI, RJI, bari. Nanti akan muncul dia di website Appearance, akan muncul di sana. Kemudian tinggal kita refresh saja. Tinggal kita ngaturnya seperti punya belumbah adat ini yang sudah saya ambil simbolnya. Nah, di sini. Jadi kita tinggal ambil logo-logonya yang memang support. Misalnya indeks kita mau pakai murah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini kita bisa mengupload logo. Misalnya logonya Muraref. Nanti kita oke saja, nanti akan muncul di sini. Nanti akan tampil di website. Kemudian di set up. Nah, ini dia. Muncul otomatis menu blog yang kita buat tadi. menu blog yang kita buat. Sepertinya harus saya hapus dulu case browsingnya biar muncul dia ininya. Ya, coba saya tambahkan yang punya-nya di belumbah adat. Jadi untuk custom blog. Jadi di pengaturannya di situ. Kemudian yang untuk tampilan, kalau misalnya ini ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti warna, mengganti warna di bagian, apa namanya di bagian headernya. Kita lihat saja di sini. Klik kanan. Klik kanan, inspect. Nah, bisa kita atur di sini. Nanti kita bermain di CSS-nya. Nah, seperti ini. Untuk leader. Nah, di sini kan kelihatan logonya ukurannya 581 x 95 piksel. Kita tinggal menyesuaikan. Karena kita mau misalnya menerapkan CSS ini. Berarti header di jurnal kita ya ukurannya segitu. Biar dia tampilannya mirip. Ini juga sudah saya share di materi ibu pergunakan CSS yang kami sudah teratkan. Sedangkan untuk, apa namanya, navigation menu. Pengaturannya di sini. Ini navigation. Nah, di sini. Kita bisa atur untuk root dan sub-root-nya. Nah, saya ini archive. Archive ini kan belum ada. Di bawahnya mungkin kita tambahkan menu publication atau apa. Kita bisa tambahkan di sini. Kita drag saja. Jadi simpel. Jadi nanti akan muncul drag ke bawah biar tidak terlalu ke samping. Tidak terlalu panjang ke samping. Itu saja dari saya, Bu Desi tidak terlalu banyak. Jadi, apa namanya, bisa kita diskusikan di sini. Karena saya hanya men-share apa yang sudah saya pernah lakukan dalam pengelolaan jurnal. Mungkin teman-teman pengelola jurnal lainnya ingin bertanya, apa namanya, dia ingin bertanya tentang program CSS-nya, atau bagaimana. Bisa saya, nanti saya bantulah untuk itu, pihak WA ke saya. Itu saja, Bu Desi, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Eka. Jadi singkat padat jelas. Jadi sebenarnya ini mungkin juga teman-teman pengelola pada banyak bertanya gitu. Karena memang untuk high-catchingnya sebuah jurnal itu juga terkadang juga mempengaruhi ya terkait dengan penilaian akreditasi jurnal. Ini ada beberapa, Bu Eka. Mungkin nanti sebelum juga... Nanti Bu Eka jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti dilanjutkan dengan Pak Busro. Mudah nanti bisa bergabung. Dari Mas Satria, ya. Jadi, tadi ditanyakan bahwa... Mungkin versi OJS 3-nya yang berbeda dengan apa namanya? Dengan yang dipaparkan oleh Bu Eka tadi. Bantu untuk upgrade OJS-nya itu tadi. Ini dari Mas Satria. Kemudian tadi dari Bu Endang Setia Rini. Ini di Youtube ya. Ternyata ini juga terima kasih buat RJI Pusat. Ini dilingkan juga ke online Youtube juga. Dari Bu Endang, katanya mah gini. Bu Endang ini sama juga baru belajar. Itu apakah yang dipaparkan Bu Eka itu tadi sama dengan template gitu ya. Custom dengan template itu apakah sama. Sepengetahuan yang namanya template itu kan tidak boleh berubah-ubah ya. Mungkin ini bisa di cross-check apakah template dan custom ini sama gitu Bu Eka. Kemudian dari Mas Rizky Fadil. Mungkin bisa dikasih info terkait dengan OJS 3.2. Apakah ada bug-nya atau apa gitu ya. yang sudah stabil versi apa. Ya ya. Ada lagi nih. Ini banyak nih Bu Eka. Aduh banyak. Dari Bu Nurul Hidayati, Bu Niswatin. Ya ya. Bagaimana cara menampilkan logo indexing di bagian bawah tampilan OJS. Oh ya. Bu Eka. Ya siap. Ya ya. Saya coba ya Bu Desi ya. Mungkin nanti bisa dibantu dengan teman-teman yang lain yang mungkin tahu. Yang namanya sharing ya. Kita diskusi aja di sini. Nggak ada yang bisa atau apa gitu yang duluan. Cuman sharing aja. Jadi kalau untuk apa namanya. Untuk. Saya yang ingat itu untuk versi dulu ya. Kalau OJS 3.2 menurut saya. Karena baru seminggu atau dua minggu yang lalu. Pas ada teman dari IIN datang ke sini. Kita coba untuk install versi 3.2. Itu dia lebih stabil dibandingkan yang versi 3.1. Jadi lebih gampang lah. Apa namanya. Dan cepatnya itu proses. Apa namanya. Proses ininya juga lebih cepat. Dibandingkan yang versi 3.1. Jadi kalau misalnya kita mau. Belum. Belum meng OJS kan jurnal kita. Ya memang sih saran saya sih. Langsung ke yang 3.2. Kemudian untuk yang upgrade. Masalah upgrade. Tadi Mas Satria nanyain masalah upgrade. Kalau upgrade itu. Saya sih belum mencoba ya. Belum mencoba untuk mengupgrade. Karena itu ada hubungannya dengan C panel. Di C panel. Di apa namanya. Di proses di C panel. Karena kita nanti. Apa namanya. Kadang-kadang ada bisa berjalan mulus. Kadang-kadang ada bugsnya. Begitu. Karena ya memang versi 3.1 itu sebenarnya belum. Belum apa ya. Belum fix banget gitu loh. Banyak bugsnya juga. Itu sih pengalaman yang sudah saya. Pergunakan selama ini. Untuk versi 3.1. Gitu. Kemudian yang untuk logo indexing di bagian bawah. Tampilan OJS. Ini saya coba share screen. Di bagian bawah ini. Maksudnya yang di sini ya. Budesi ya. Untuk nampilin indexing yang di sini ya. Nanti ada. Satya Widya ini sudah menerapkan logo bawah indexing. Tapi di bawah dia. Tapi menurut saya kalau indexing itu lebih baik di samping kanan sih. Menurut saya ya. Nggak tahu lagi teman-teman yang lain. Kalau yang ini. Untuk nampilin ini ya maksudnya ya Budesia. Itu di bagian setting. Kemudian di website. Di bagian page footer. Di sini kita tinggal upload aja logo-logonya indexing. Misalnya kita mau index Google Scholar. Cari logo Google. Kemudian kita indexing kan ke Garuda. Ke Muraref. Nah ini. Jadi tinggal kita upload di sini aja. Pilih filenya apa. Kemudian kita tambahkan tulisan di atasnya. Dili letakkan di page footer. Itu dari saya Budesia. Ada yang ketinggalan nggak? Ya Budesia. Saya nggak nyatet. Oke. Itu. Ini ada permintaan nih Bu Eka. Kata masa itu kayaknya aku udah belajar khusus lagi ya. Iya. Bisa. Nanti kita sharing. Upgrade. Ini nih. Dari versi 3.0 ke 3.2. Oh ya. Iya. Karena saya bilang tadi Bu Desi. Saya belum pernah mencoba untuk mengupgrade. Nanti kami coba dulu. Karena kami juga rencana mau mengupgrade ke 3.2. Karena yang 3.1 yang kami pergunakan ini banyak. Banyak trouble-nya. Banyak problem-nya. Jadi kita coba dulu di IAHN. Nanti kalau misalnya sudah berhasil. Kami. Kita undanglah teman-teman di pengelola Jurnal Kursus Medical Tech. Itu. Ya sih. Oke. Ini mungkin satu lagi Bu Eka yang terkait dari Bu Endang tadi. Apakah template atau kasus? Oh ya. Iya. Jadi kalau saya memang basic saya kan IT kalau kami itu di bahasa pemerograman web. Pemerograman web itu namanya kalau tem itu template ya. Nah kalau template-nya jurnal itu kan beda. Kalau template jurnal itu kan lebih ke penulisan jurnal yang misalnya ada header di atasnya itu. Kemudian ada EISSN, PISSN yang begitu ya. Jadi kalau untuk tampilan mungkin namanya bukan template ya. Tapi tem. Tem. Bahasa Inggrisnya tem. Itu dua perbeda. Sebenarnya hal yang cuman penyebutannya aja sih Bu Desi. Jadi kalau saya sih seringnya dulu karena kalau di website, pemerograman website itu biasanya namanya template. Kalau di jurnal template-nya kan untuk tulisan ya Bu Desi ya. Tulisan ya misalnya ada namanya, kemudian autornya siapa dan lain-lain. Itu di substansinya ya Bu Desi. Substansi artikel kalau template gitu. Iya. Oke. Sebelum ke Pak Busro ya. Tadi Bu Eka udah menawarkan terkait dengan upgrade. Iya. Tapi uji tar and errornya mah di IHN dulu gitu ya. Kami coba dulu. Kami coba dulu di IHN. Dan nanti kalau misalnya sudah oke dan kami sudah berhasil ke versi 3.2. Memang lebih enak pakai versi 3.2 Bu Desi dibandingkan yang 3.1. Jadi kita mau mencoba mengupgrade dulu ke 3.2. Kalau sudah berhasil ya saya akan undang teman-teman pengelola jurnal lainnya. Oke. Ya baik. Terima kasih Bu Eka ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi udah terjawab. Dan kalaupun belum terpuaskan atau belum maksimal atau bagaimana nanti itu mungkin bisa lebih kepada pribadi atau bagaimana nanti ya. Ya saya japri aja ke HP saya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Eka atas paparannya luar biasa ya. Kita dapat pencerahan dua materi ini. Sebenarnya nih kita semoga Pak Busur bisa hadir dan bisa apa ya apa namanya memberikan closing statement terkait dengan tata kelola OJS 3. Karena ada beberapa pertanyaan yang di apa ini yang dilemparkan di grup ini gitu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi mungkin sama ya pertanyaannya dari Mas Satria dengan Pak Wahyudi itu apakah ketika dalam proses penilaian akreditasi Arjuna itu kita boleh otak atik jurnal kita. Nah ini pertanyaannya yang pertama Pak Musro nanti mungkin bisa bantu menjawab ya. Jadi apakah boleh ketika dalam proses penilaian itu mau otak atik yang di dalamnya mau di obrak abrik apa reviewernya kah atau apa gitu. Kemudian pada saat proses penilaian pun itu misalnya mau submit, eh sorry, bukan submit, mau publish di edisi berikutnya. Nah apakah boleh ataukah nanti depending dulu ketika sudah pengumuman atau bagaimana. Nah kemudian yang berikutnya mungkin bisa diingat aja mungkin Bapak nanti saya bantu kalau memang ada yang belum terjawab. Dari pertanyaannya Bu Endang apakah reviewer itu harus sesuai dengan bidang ilmunya. Nah ini kayaknya lewat dari ini ya bukan tema terkait dengan tata kelola ini. Kemudian bagaimana mencari tim reviewer yang aktif. Nah susah katanya Bapak. Kemudian bagaimana mengarahkan reviewer itu dalam hasil reviewnya itu bisa tidak membingungkan autornya. Nah mungkin ada trik atau strategi yang bisa dikembangkan. Mungkin seperti itu Bapak. Pak Busok pertanyaan, beberapa pertanyaan yang disampaikan di grup ini. Kami persilakan Bapak. Ya terima kasih. Tadi sempat mati kayaknya jaringan di kampus. Jadi itu kalau mau melanjutkan yang sebelumnya sudah diunggah di blog sebenarnya rekamannya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak tercatat. Ini saya hanya mencatat tiga saja tadi apakah reviewer sesuai bidang ilmu. Nah sebelum itu boleh diulang Bapak. Tadi sampai yang sesuai bidang ilmu saja yang tercatat. Kebawah sudah. Yang kebawah sudah. Ya sudah berarti Bapak. Sebelum bidang ilmu tadi apa? Sebelum bidang ilmu oh ya pertanyaannya Mas Satria sama Pak Wahyudi. Pada saat mereka sudah lagi proses penilaian. Nah pada saat proses penilaian ini apakah mereka boleh untuk mengotak-atik yang di laman OJS-nya. Misalnya mau merubah reviewernya kah? Mau publish untuk edisi berikutnya kah? Atau seperti apa? Atau menunggu sampai pengumuman dari Arjuna itu sendiri. Gitu Bapak. Ya terima kasih. Mengenai akreditasi sebenarnya dalam masa penilaian itu kalau saya sih bisa saja mengotak-atik beberapa bagian tertentu. Karena ketika kita mensabit akreditasi belum tentu juga di nilainya. Ya hari itu juga. Kita nggak tahu kapan di nilainya. Kita nggak tahu juga besok atau lusa atau entah kapan. Hanya beberapa bagian yang memang kita ada buktinya. Kalau masalah tadi kayak sistem penerbitan kan seharusnya ketika semua proses itu dijalankan dengan sesuai ya nggak perlu diulangkan. Karena semuanya sudah tercatat di OJS-nya. Yang bisa dibenahi itu bisa jadi misalnya manajemen jurnalnya. Karena di manajemen itu bisa jadi ada beberapa yang bisa kita otak-atik. Misalnya nggak ada Google Solarnya ya kita buatkan kan. Karena itu kan nantinya syarat. Misalnya nggak ada visitornya, penghitung visitornya nggak ada ya kita adakan. Walaupun sudah diajukan akreditasi. Dan kalaupun sudah ada otak-atik kita kan belum tahu juga yang hasil otak-atik inilah yang dinilai ataukah yang sebelum di otak-atik. Karena kan kita nggak tahu waktunya. Paling itu sih terkait dengan tadi juga ada yang terkait dengan template tadi yang nanya di YouTube tadi. Dalam mengelola jurnal itu sebenarnya nggak harus kaku. Ini harus konsisten, ini harus konsisten, yang itu harus konsisten maksudnya. Ketika kita pengen mengubah ke beberapa bagian misalnya tema website ya atau template artikel ya itu sangat diperbolehkan. Selagi perubahannya itu justru lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi nggak harus juga kita konsisten-konsisten dari beberapa hal. Tapi konsistennya itu justru salah misalnya. Ya kalau kesalahan dikonsisten kan ya terus-terusan salah nantinya. Atau kurang bagus dikonsisten kan ya jadi kurang bagus ya. Ubah saja. Nggak ada kaitan dengan akreditasi pun ya ubah saja. Terkait dengan akreditasi pun nggak terlalu banyak masalah. Kemudian apakah reviewer sesuai dengan bidang ilmu? Sebaiknya iya karena justru tugas reviewer itu kan memberikan rekomendasi menelaah sebuah artikel. Ya kalau yang menelaahnya tidak sesuai dengan keilmuannya ya apa jadinya? Nanti bisa jadi hasilnya malah bukannya membantu editor dalam memutuskan naskah malah jadi membingungkan juga editor akhirnya ketika tidak sesuai. Tapi Bapak Ibu sebagai editor mungkin jauh lebih paham bagaimana reviewer itu sesuai atau tidak cara merekrutnya misalnya. Selanjutnya bagaimana mencari reviewer yang aktif? Ya kalau yang mau yang aktif ya yang kenal kan. Sesama pengelola jurnal pasti kalau sama-sama mengelola jurnal ada perasaan nggak enak juga. Saya sudah juga membantu di sana. Dia sudah membantu di kami masa kita juga nggak membantu kan. Yang aktif yang pertama ya sesama pengelola jurnal itu biasanya lebih aktif. Yang kedua kenalan-kenalan kita karena mungkin ada ikatan yang lain selain hanya sebagai sebatas reviewer. Ada kenalan secara psikologis juga ada hubungan juga biasanya ketika kita ingatkan mereka bisa lebih aktif lagi. Tapi kenalan juga bisa jadi bahkan jauh tidak lebih aktif lagi kan tergantung pola komunikasinya. Karena kenal kayaknya ini memang nggak usah dilanjutin misalnya. Ini kayaknya minjem nama saja kan ada yang model-model kayak gitu ya. Berarti kan komunikasi yang aktif juga diperlukan untuk agar reviewernya juga ikut aktif. Kita udah menugaskan ke reviewer walaupun kenal walaupun sama pengelola jurnal tapi kita nggak juga komunikasi sama yang bersangkutan bisa jadi yang bersangkutan lupa akhirnya dianggap tidak aktif. Yang penting komunikasi. Untuk mencari reviewer yang sesuai dengan bidang ilmu dan yang aktif ya berarti cari jurnal sejenis komunikasi dan kita juga harus mau membantu mereview juga di jurnal yang bersangkutan. Terakhir ini untuk mengarahkan hasil review agar tidak membingungkan penulis. Sebenarnya editor atau pengelola jurnal hanya perlu memberikan form atau panduan kepada reviewer. Jadi di form atau di panduan itu arahkan bagian mana saja yang perlu reviewer komentari. Kalau di form kan bahkan jauh lebih tertata lagi itu. Karena di form itu biasanya sudah diminta bagian-bagian tertentu kasih komentar. Apakah referensinya sesuai dan lain-lain itu bisa kita tuangkan dalam form review yang lebih detail lagi agar ketika reviewer itu mau menelakan naskah terdasarkan pada form dan hasil form itu yang nanti diberikan kepada penulis. Jadi hasilnya mungkin jauh lebih terarahkan dibaca oleh penulis. Mungkin itu Bu Desi. Barangkali ada yang masih kurang jelas atau ada lagi? Mohon maaf nih jadi ini. Oh iya. Yang tadi udah dijawab ya. Template sama custom. Oh tadi udah ya sama Bu Eka ya. Sudah. Oh satu lagi nih pertanyaan nih. Dari Pak Ferry Pujiono. Bagaimana menyematkan login ke sidebar OJS 3? Pak Busro mau bantukah? Menyematkan login ke sidebar OJS 3. Ini Pak Busro yang jawab atau? Bu Eka dulu lah. Pak Busro. Login di sidebar berarti itu ininya ya yang di sebelah sidebar itu di sebelah kanannya. Karena kalau di OJS 3 itu kan ada pembagiannya sidebar sama navigation menu. Kalau dia loginnya ditampilkan di navigation menu sudah ada diberikan oleh OJS 3. Kalau sidebar untuk login berarti kita nambah custom blocknya di custom block tadi. Tinggal kita buat aja di sana menu static page-nya login. Kemudian nanti kita tinggal linkkan aja ke apa namanya menu loginnya si OJS 3. Sebenarnya nggak sulit sih itu. Kalau mau ditaruh di samping. Kalau sidebar kan berarti di samping kanan atau samping kiri. Kalau navigation baru di atas ya. Itu sih dari saya mungkin Pak Busro. Nambahin Pak Busro. Itu yang kayak gimana sih yang diinginkan? Kalau tangkepan saya kalau sidebar itu otomatis yang di bawah ya Pak Busro ya. Yang di sebelah kanan itu ya. Sidebar di kanan. Iya. Di kanan. Ini kan ya tombol login ya. Fasilitas login dalam OJS 3. Sehingga itu kan bawaannya ini di atas. Ini ada di. Ini kelihatan ya screen sharing-nya ya. Ini ada di atas secara default bawaan. Tapi bisa juga kita tambahkan di kanan sini. Di sidebar sini. Ya kalau mau ditambah di sidebar tinggal bikin custom block saja. Nanti ada di kanan. Tinggal di custom blocknya itu boleh pakai HTML yang warna-warna. Boleh juga gambar kan. Tampilkan seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Eka. Nah linknya nanti link ini aja kan tinggal diambil link ini. Di insert kan ke logo itu atau ke HTML itu. Maka pindah di ke kanan dan di atas dua-duanya ada. Mungkin itu sih yang bisa saya bayangkan dari pertanyaannya. Kayaknya jelas saja ya Bapak. Udah kayaknya nih ya. Karena pertanyaannya memang lewat via YouTube. Mungkin sebelum berakhir Pak Gusro ini ada lagi pertanyaan satu nih. Di YouTube juga. Tapi ini Mas Rizky ya. Mas Rizky Fadil. Gimana reviewer yang hanya pinjam nama artinya kan tidak aktif. Nah itu kan akan terlihat ketika tim asesor melihat di laman OJS-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah. Tadi saya lupa ya. Yang keduanya. Apakah ada batas syarat maksimal terkait dengan reviewer itu sendiri? Oke. Reviewer yang hanya pinjam nama ya salah. Sudah. Bapak Ibu jauh lebih paham lah. Buat apa-apa. Itu kalau namanya saja panjang deh. Ya sudah. Itu enggak bagus. Itu saja sih. Enggak ada penjelasannya. Terus? Tadi apa lagi tuh? Batas maksimal. Oh. Reviewer. Apa? Maksimal yang enggak ada sebanyak mungkin makin baik lah. Maaf. Maksudnya adakah batas? Misalnya kalau mau diakreditasi paling tidak reviewernya ada sekian gitu. Bukan maksimal. Maaf. Maksudnya mungkin ada batas minimal gitu loh Bapak. Gimana? Batas di sini sebenarnya apa ya. Saya kalau mau baca di etika publikasi barangkali mungkin nemu. Tapi saya belum sampai jauh belum bacanya. Tapi yang bisa dipaparkan mungkin terkait personal ya. Baik editor maupun reviewer itu ada kewajaran. Nah untuk mencapai kewajaran itu sebenarnya juga enggak terlalu ada dokumen yang bisa menjelaskan kewajaran itu. Tapi minimal, minimal dalam pemilihan editor maupun reviewer, ini baik akreditasi maupun ini ya, maupun secara etik akademik, itu memperhatikan tiga hal menurut saya minimal untuk baik editor maupun reviewer. Yaitu pertama karena terkait dengan jumlah maka ada kuantitas. Nah dalam menentukan berapa orang reviewer, berapa orang editor, ya secara kewajaran kan kalau saya rumusnya ketika editor, apa ketika artikel yang terbit dalam satu edisi itu lima, ya minimal editornya ada lima kan, itu lima maka enam, tujuh, delapan, sembilan ya lebih baik lagi, sepuluh lebih baik lagi. Jadi kelihatan ada kewajaran di sana. Ketika artikel yang terbitnya sepuluh, minimal ada sepuluh editor kan kelihatan ada kewajaran di sana. Karena satu artikel itu minimal dipegang oleh satu editor. Bisa jadi yang masuk dari sepuluh yang terbit itu kan yang masuknya bisa lima belas, bisa dua puluh kan, maka kelihatan ada kewajaran berbeda ketika yang terbitnya dua puluh, tapi editornya ada lima kan. Ya sebenarnya enggak apa-apa juga dari sisi pengelolaan jurnal, selagi itu memang masih tetap menjaga etika akademik dan tetap memang beban kerjanya enggak terlalu berlebihan. Tapi dari orang lain kan cenderung ketika melihat orang itu ada sifat yang curiga gitu, ada nyinyurnya. Maka untuk mencegah hal-hal kayak gitu ya ada kewajaran-kewajaran yang walaupun kewajarannya ini tidak bisa dianggap sama antar orang, tapi minimal tadi rumusnya kalau saya secara pribadi ketika jadi jumlah editor, jumlah editor itu adalah sama dengan jumlah artikel dalam satu terbitan. Kalau reviewer adalah dua kali maksimalnya, maka kalau nanyanya maksimal ya bisa jadi tidak terhingga, makin banyak makin baik. Sekali lagi dalam menentukan editor dan reviewer boleh ini memperhatikan secara jumlah rumus ini. Rumus ini bisa jadi salah, bisa jadi berbeda dengan orang lain. Ini yang saya coba jelaskan dari sisi kewajaran. Yang kemudian adalah kualitas. Nah yang tadi ditanyakan, ya kualitas ini yang pertama ya sesuai dengan keahliannya kan. Sesuai dengan keahlian yang bersangkutan disesuaikan dengan skop jurnalnya. Dilihatkan adanya publikasi dari yang bersangkutan. Jadi editor dan reviewer di jurnal kita idealnya itu memiliki publikasi. Dibuktikan dengan adanya ID publikasi misalnya Google Solarnya, misalnya Orchidnya, Sintanya, kemudian Skopus, dan sebagainya yang memperlihat bersangkutan. Dan publikasinya itu bisa dicek secara real time sekarang juga. Kalau misalnya Google Solarnya kan kita cek judulnya, kita bisa langsung melihat naskahnya. Nah yang ketiga adalah memperhatikan adanya diversitas, keberagaman. Jadi sebisa mungkin editor dan reviewer itu tidak berasal dari institusi penerbitnya. Jurnalnya Bu Eka dari Setahan Tampung Penyang misalnya, ya editornya dari IIN Palangkaraya, dari UIN Bandung, dan dari mana-mana. Maka kelihatan di situ jurnal ini dikelola oleh beberapa orang yang lintas institusi untuk memperlihatkan adanya aspirasi wawasan kalau diakreditasi. Apakah aspirasi wawasannya lokal, regional, nasional, atau internasional itu bisa dilihat dari diversitas pada editor, reviewer, dan penulisnya. Itu Bu Desi mungkin sedikit. Iya, ini mah kayaknya di air-air malah banyak pertanyaan nih Bapak. Tadi yang selanjutan dari Mas Rizky tadi, itu reviewer pernah mereview satu kali. Nah, setelah itu mah nggak pernah mereview lagi. Apakah bisa saja tetap dicantumkan di OJS itu, atau ketika dia sudah tidak mereview lagi, yaudah dihapus atau dihilangkan gitu Bapak. Gimana? Idealnya ya, ini ada ideal dan ada realitas kan, mungkin berbeda nih. Idealnya sih yang kita tampilkan itu ya yang sekarang masih aktif idealnya. Jadi bisa jadi kan ada orang yang, ada orang yang mau mencoba mengkonfirmasi apa betul orang ini jadi reviewer ke orangnya ya. Mungkin orangnya menjawab saya sudah tidak aktif dengan berbagai alasan kan. Ada reviewer kami juga mengundurkan diri jadi reviewer dengan alasan karena kesibukan. Ya, kami menawarkan silahkan nggak apa-apa keluar, tidak mendapatkan tugas untuk beberapa edisi ke depan, tapi kami izin namanya dicantumkan ketika yang bersangkutan mengizinkan, ya kami tidak tarik namanya dari daftar reviewer. Tapi kalau yang bersangkutan minta namanya untuk diturunkan, ya kami turun kalian sesuai dengan permintaannya. Secara ideal seperti itu, tapi realitasnya bisa jadi ada reviewer yang memang ditampilkan tapi tidak bekerja di beberapa edisi ke belakang. Itu kalau memang nggak ada permintaan dari penulis, dari reviewer ya sebenarnya nggak jadi masalah karena reviewer juga mungkin sadar dengan namanya ada di sana. Tapi kalau ada reviewer yang meminta namanya untuk diturunkan, ya sebaiknya diturunkan. Jadi walaupun pernah sekali memeriksa, nggak apa-apa sih, namanya tetap ditampilkan. Selagi reviewer juga mengizinkan namanya untuk ditampilkan. Tapi kalau ada permintaan untuk dihapus, ya sebaiknya sesuai dengan permintaan itu untuk dihapus dengan berbagai alasan biasanya. Itu Bu Desi. Ya, terus ini Pak, dua lagi terakhir. Cukup kayak ini. Dari Pak Zaini Miftah, jadi apakah Advisor Editorial Board yang mereview naskah itu apakah perlu dipasang di list peer reviewer? Itu dari Pak Zaini. Kemudian dari Ibu Nurul Hidayati, mereka ini jurnalnya mengganti template sebelum akreditasi. Nah, apakah perlu ditampilkan di menu announcement karena ada perubahan template itu tadi, Bapak? Oke, dari Pak Zaini Miftah, YIN ya yang bahasa Inggris ya? Iya. Sinta dua itu ya? Iya. Itu, ini ada banyak mazhab sih dalam pengistilahan ini. Ada yang menyebut bahwa advisory itu ya sebenarnya review-reviewer juga kan? Ada yang menyebut seperti itu. Tapi kalau dari sisi akreditasi, dia ada pembagian yang jelas bahwa di akreditasi itu, di borangnya itu, dia membagi peran yang berbeda antara editor dan reviewer. Maka ketika Bapak menggunakan istilah advisory editorial board, berarti ini kan ada kata editor-editor, ya berarti editor, maka jangan ditampilkan di reviewer berarti. Walaupun mungkin tugasnya secara real itu sama seperti reviewer. Makanya di slide awal-awal tadi, saya membuat catatan bahwa tugas sebenarnya itu adalah sesuai dengan peran yang sebenarnya, yang dilakukan sehari-hari, tapi bisa jadi peran yang ditampilkan di OJS bisa jadi berbeda dengan peran itu. Itu biasanya untuk mengakali beberapa hal yang tidak bisa dimasukkan di OJS. Ada contoh, misalnya, sama misalnya editor, misalnya kayak advisor kayak gini, advisory editor ini. Dia itu sebenarnya editor, tapi kalau editor ditampilkan di OJS dan dikasih peran editor di OJS-nya, itu kan dia nggak bisa mereview di OJS 2 terutama. Kalau OJS 3 itu udah bisa ada discussion ya, di OJS 2 kan nggak ada discussion seperti tadi. Maka biasanya orang tertentu, pengelola jurnal tertentu, dia kasih perannya di OJS-nya itu dia reviewer. Tapi ditulisnya di tim redaksi tetap sebagai editor. Jadi ada yang seperti itu. Dengan tujuan dia dikasih peran reviewer itu agar tetap bisa menelah ahnaskah, bisa ada ngirim form dan lain-lain. Jadi walaupun perannya reviewer secara OJS tapi ditulis dan perannya tanya sebenarnya beliau itu tetap editor. Jadi bisa seperti itu. Ada juga mazhab yang lainnya. Nggak ada, reviewer itu nggak perlu ditulis. Tulis aja, advisory editorial board. Ya nggak salah juga sebenarnya itu kita tinggal mau mengikuti yang mana. Kalau untuk akreditasi sih saran saya memang harus dibedakan kedua peran tadi dan di list dengan perbedaan-perbedaannya. Dipisah, jangan ada di editor orang yang sama dengan yang ada di reviewer. Tapi untuk kepentingan mungkin yang kebutuhan yang lainnya misalnya indeksasi tertentu, misalnya kayak DOAS, kayak SCOPUS. Terus kan ada orang-orang tertentu bahkan nggak menuliskan reviewernya kan ya nggak masalah juga selagi memang mempunyai peran yang jelas. Itu mungkin tanggapan saya untuk pertanyaan Pak Zaini bisa jadi ada orang yang bisa menjelaskan mungkin berbeda juga. Tapi ini yang mungkin bisa terjadi. Kemudian dari Bu Niswatin Nurul Hidayati tadi mengenai perubahan-perubahan tadi, ya perubahan itu sangat boleh dan sangat penting, sangat perlu juga. Dan segala perubahan apapun itu sebaiknya memang ditampilkan di, baik di announcement, baik di history, atau di deskripsi. Apalagi ini terkait dengan akreditasi. Jadi di akreditasi itu kan bisa jadi ada pertanyaan mengenai kekonsistenan layout tadi, templating tadi kan. Nah ketika lihat volume kemarin kok templatenya lain dengan volume yang sekarang, mungkin jawaban dari pertanyaan itu tetap dianggap konsisten karena si jurnal sendiri menerbitkan pengumuman bahwa ada perubahan. Akhirnya perubahan itu memang karena disengaja, bukan karena perubahan yang tidak disengaja seperti tadi. Kalau tidak disengaja kan bisa jadi itu dianggap tidak konsisten nantinya. Kok beda-beda gitu layoutnya. Tapi kalau beda-bedanya masih dalam satu isu ya berarti itu keterlaluan. Satu isu yang sama, templatenya beda-beda. Ini kan pasti beda isu kan, beda terbitan, beda terbitan, beda terbitan. Satu terbitan ya harusnya semuanya sama karena nggak mungkin. Beda-beda ada perubahan, announcement, volume isu ini, artikel 1-3, template lama, 4-10, template baru kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi perlu, perlu ditampilkan dimanapun yang bisa diakses oleh orang. Bahkan kalau ada artikel yang ditarik misalnya karena ada retraction itu juga perlu diumumkan di edisi berikutnya dan diganti juga di edisi yang sebelumnya di kesih keterangan juga di keterangan-keterangan. Jadi intinya mengelola jurnal elektronik ya karena ini sudah elektronik ini harus ada keterbukaan informasi apapun yang perubahan-perubahan apapun, update-update apapun. sebaiknya memang tetap ditampilkan di website-nya. Ada lagi Ibu? Ya. Cukup deh Bapak. Kayaknya kalau mau dibuka lagi mah nggak selesai-selesai ya. Jadi malah ini lagi gitu. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari dua pematerian, Pak Busro, Bu Eka. atas kesempatannya pagi menjelang siang hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada niwabil khususan dari RJI Pusat ya, Mas Chandra. Kemudian Mas Ketua, Mas Andre yang memfasilitasi mengurus daerah Kalimantan Tengah bisa melaksanakan kegiatan rutin bulanan. Yang mudah-mudahan insya Allah di bulan-bulan selanjutnya kita bisa lakukan seperti hal yang saat hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan kah dari Pak Busro dan Bu Eka? Closing statement mungkin silakan. Cukup, Bu. Cukup? Oke. Bu Eka? Sedikit, Bu Desi. Boleh, banyak tidak. Iya, jadi saya cuma sharing ke teman-teman mengelola jurnal, khususnya di Kalimantan Tengah. Bagi yang, apa namanya, untuk masalah tampilan, custom OJS itu nggak usah yang terlalu berat. Karena ini pengalaman saya, berhubungan dengan indexing Google Scholar juga agak lambat jadinya. Ternyata di Google Scholar itu membaca rekod, baik itu dari picture-nya, kemudian dari pixel-nya, ukuran, dan lain-lain. Itu yang mempengaruhi indexing nanti begitu. Tadi sudah coba-coba buka di Google Scholar, ternyata mereka membaca itu. Jadi, itu mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu artikel terindeks atau tidak. Jadi, untuk berhubungan dengan tampilan, yang penting informasinya jelas, sesuai dengan apa yang diminta dalam akreditas jurnal dan terlaluan. Saya, Bu Desi. Ini kayaknya udah mulai, ini ya karena menjelang siang, ternyata bukan hanya perut bagian tengah saja nih. Kayaknya jaringan juga perlu istirahat ini, Bapak-Ibu sekalian. Iya, iya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami mencapai terima kasih kepada Pak Gusro, Bu Eka, yang berkenan memberikan, apa namanya ya, ilmu kepada kami semua yang khususnya di Kalimantan Tengah dan sekitarnya, yang menyaksikan webinar kita pada hari ini. Dan jangan lupa, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah melampirkan di chat ya, terkait dengan daftar hadir, karena di situ juga akan langsung disiapkan untuk sertifikat yang bagi membutuhkannya ya. Biasanya kalau ikut kegiatan harus ada sertifikatnya. Iya, terima kasih sebelumnya kepada pengelola jurnal yang sampai dari pagi tadi ya, sampai hari ini bisa masih tetap bergabung, walaupun di tengah aktivitas yang luar biasa. Dan kami berharap nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa bersama-sama lagi, walaupun tidak secara langsung bertatap muka, tapi sepertipun kayaknya silaturahimnya tetap jalan gitu. Mudah-mudahan. Oh iya, saya lupa. Beberapa waktu yang lalu kami diberikan akun gratis Grammarly dari RJI Pusat. Nah ini mungkin Bapak-Ibu sekalian yang ingin membutuhkan terkait itu, bisa menghubungi Mas Effendi ya, tim kita di Kalimantan Tengah, RJI Kalimantan Tengah. Misalnya ada mau membutuhkan terkait dengan Grammarly, itu bisa langsung menghubungi Mas Effendi. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdallah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan di awal dan di akhir, dan semoga RJI di Kalimantan Tengah tetap semangat ya, dengan kondisi yang seperti ini, dan ya kita berharap semuanya adalah sehat selalu. Terakhir dari saya, terima kasih Mas Chandra memfasilitasi kami, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.